Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi hari ini aku akan sedikit memperkenalkan diri lagi tapi dalam bahasa yang aku gunakan sehari-hari yaitu bahasa Tibet Ini menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke aku Semua mengenai Fifi dan Indonesia ini adalah bahasa kita menyambungkan untuk yang ada yang diisi dan yang terlalu ada yang masuk Ini yang kita menyambungkan dalam tanah jangan jel ini di sespring ini langkah di kepala dan ini terlalu ada yang kesempatan dalam kaitan dan masuk di dalam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku belajar di tangga lebih dalam, jadinya aku belajar bahasa Tibet. Jadi, back to canvas. Untuk buat canvas, aku pakai, ini, distemper kering. Kemudian, ini adalah lem alami dari lemak hewan. Saya akan menunggu lemnya cair, kita akan menyiapkan kain kanvasnya. Di sini kita butuh bengkai kayu, benang, kainya, batang besi. Let's start. Jadi, ini sudah selesai, sekarang akan kita pasangkan ke bingkai. Nah, kemudian kita campurkan distemper kering ke lem yang tadi sudah dicairkan. Jadi, ini harus diaduk hingga gak ada gumpalan-gumpalan yang tersisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi ini contoh bagian yang sudah diproses dan yang belum. Biasanya butuh 2-3 kali di masing-masing sisi bagian depan dan belakang hingga kanvas menjadi halus dan siap untuk dilukis. Oke, jadi seperti itu cara aku buatkan kanvas. Tekan tombol like jika kalian suka video ini. Mau komen boleh, mau share apa lagi. Dan jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa.